Intro Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Muntilan menggelar upacara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia yang bertempat di depan kantor Kecamatan Muntilan. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Muntilan menggelar upacara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia yang bertempat di depan kantor Kecamatan Muntilan, Rabu, 17 Agustus 2022. Upacara berlangsung hikmat. Proses demi proses berhasil dilaksanakan dengan baik dan lancar oleh seluruh petugas upacara. Peserta upacara diikuti dari Forkopincam, Kepala Desa Seluruh Kecamatan Muntilan, Kepala UPT Dinas Instalansi Vertikal, Anggota TNI, Polri, KSN, dan juga anak-anak sekolah serta tim penggerak PKK Desa yang berbaris rapi mengenakan seragam masing-masing. Seluruh peserta juga mengikuti upacara bendera di tingkat nasional melalui live streaming. Setelah upacara bendera berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan Tasyakuran di Aula Kecamatan Muntilan dengan memotong tumpeng. Tak hanya itu, Forkopincam Muntilan secara simbolik membagikan bendera kepada seluruh Kepala Desa yang berada di Kecamatan Muntilan. Alhamdulillah, sebelum itu mari kita gelarkan dulu semangat keperdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Untuk rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di tingkat Kecamatan Muntilan, ada beberapa rangkaian kegiatan. Sebelumnya sudah dimulai dengan perlombaan olahraga antar instansi. Kemudian hari ini dilaksanakan upacara pengibaran bendera yang diikuti oleh Forkopimcam, Kepala Desa Lurah Sekecamatan Muntilan, Kepala UPT Dinas Instansi Vertikal, anggota TNI, Polri, KSN, dan juga anak-anak sekolah, termasuk juga tim penggerak PKK desa. Kemudian setelah upacara, dilanjutkan dengan kegiatan tasakuran dan juga ada pojok UMKM yang menampilkan potensi-potensi yang ada di desa-desa di Kecamatan Muntilan ini untuk menggalakkan cinta produk dalam negeri dimulai dari mencintai produk-produk lokal UMKM desa. Sekian, terima kasih. Kemudian setelah upacara pengibaran bendera, kita juga mengikuti upacara di tingkat nasional secara live streaming atau lewat media yang diikuti oleh Forkopimcam, Kepala UPT Dinas Instansi Vertikal, Kepala Desa Lurah, beserta ibu-ibu tim penggerak PKK desa dan juga Perset dan juga Bayangkari. Sebenarnya untuk upacara pada tahun ini ini juga masih terbatas, walaupun jumlahnya bertambah dibanding dengan tahun 2020 dan tahun 2021. Namun prinsipnya masih sangat terbatas dan juga masih mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Harapannya nanti di tahun 2023 pandemi bisa segera berakhir, kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan pemerintah bisa pulis normal dan kita bisa lebih produktif lagi. Diharapkan di bulan kemerdekaan kali ini dapat diisi dengan kegiatan yang positif dan produktif dalam melaksanakan tugas serta fungsi masing-masing secara sebaik-baiknya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nabila Tasya, Oki Setiawan, NGTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!